Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Azhara Distiani dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran atau simulasi pembelajaran mengenai materi perbandingan kelas 7 SMP. Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa Allah Bu Akbar. Kalau udah semangat sekarang Bu yajitnya. Semangat ya. Semangat kita mau belajar nih materi perbandingan. Nah tapi sebelumnya, sebelum kita belajar nih mulai, siapa yang mau mimpin doa? Nah boleh saya Bu. Nah boleh Bu. Ayo kita berdoa dulu sebelum belajar. Ya sebelum kita belajar, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Udah Bu. Ya terima kasih Borkon. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Baik anak-anak setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu mau nanya nih siapa yang nggak hadir? Itu si Yusuf. Ucup. Oh Yusuf ya. Kemana katanya? Sakit katanya Bu. Sakit. Apa sih itu perbandingan? Ada yang tahu? Aku tahu, aku tahu. Ya apa? Boleh ya Jir? Kayak membandingkan sesuatu gitu Bu. Bener-bener. Ada tanggapan lain? Mungkin dari Furkon? Bandingan sesuatu, sesuatu gitu Bu. Ada yang satu dengan yang satu. Ya bener ya. Contohnya kayak apa? Aku mau coba. Boleh. Contohnya kayak membandingkan ibu jari. Ini jari tulunjuk, ini jari. Eh, ini ibu jari, ini jari tulunjuk gitu. Kan beda tuh. Membandingkan antara dua jari. Bedanya gimana tuh? Itu yang dari ibu jari lebih pendek, tulunjuk lebih panjang. Iya, betul ya. Bagus, bagus. Oke, ulang. Oke, bagus. Ada yang punya contoh lain? Boleh, aku Bu. Boleh. Iya, boleh. Kalau menurut aku sih, berat badan Bu. Dengan mobil gitu. Kalau berat badan manusia kan lebih ringan dari mobil. Kayak gitu sih Bu. Iya, betul ya. Bagus. Anak-anak ibu bisa membandingkan sekarang. Nah, sekarang mungkin kalau dua kayaknya kurang ya. Ada yang punya contoh lain nggak? Ya Zid, Bu. Ya Zid. Oh, ya Zid. Apa ya Zid. Tapi ini mah, ngebandingin fisik Bu. Jadi misalnya aku lebih ganteng dari 4KON gitu Bu. Aduh. Aduh. Gak bisa, Bu. Gak bisa, Bu. Itu gak bisa, Bu. Kayaknya lebih ganteng, Bu. Tentang tempat, ya. Ya. Perbandingan dalam matematika itu di sini berkaitan dengan kuantitas. Jadi bisa dihitung. Kalau ganteng kan gak bisa dihitung ya. Itu relatif. Terus juga. Betul, betul. Ganteng juga banyak kan. Bisa jadi ganteng parasnya, bisa jadi ganteng ahlaknya, bisa jadi ganteng pekertinya gitu ya. Dan lain-lain. Bagian. Oke, baik. Lengkap, Bu. Lengkap, ya. Kalau misalnya 4KON gimana? Contoh lainnya? Hmm. Usia. Ini usia, Bu. Kan saya lebih muda dari Ibu. Bisa gak, Bu? Bisa. Coba gimana pernyataannya? Nah. Usia saya kan 2008. Kalau Ibu 99 gitu, Bu. Jadi ada perbedaan tua mudanya gitu. Seperti itu, Bu. Benar ya. Usia juga bisa dijadikan sebagai perbandingan di matematika. Oke. Terus, nah dari contoh yang tadi udah anak-anak sebutkan tadi, artinya bisa dinyatakan, yang bisa dinyatakan dalam perbandingan itu apa aja? Tadi yang disebutkan. Aku, Bu. Aku, Bu. Apa? Kan itu bisa termasuk itu. Berarti ukuran panjang, Bu. Jadi bisa dijadikan perbandingan. Iya. Iya, betul. Ukuran panjang. Terus ada apa lagi? Boleh, Bu. Kalau aku, masa dan usia. Kalau masa tadi kan yang berat badan dan mobil dan usia itu tentang jarak usia gitu, Bu. Iya, betul. Banyak ya? Atau ada yang punya contoh lagi yang bisa diukur apa aja? Oh, iya, Bu. Pertama kan tadi ada yang usia, terus desaran jari, terus apa lagi nih? Waktu, bisa nggak waktu? Waktu, bisa juga, Bu. Bisa. Terus kalau misalnya suhu, suhu ruangan, suhu tubuh, bisa nggak? Suhu? Suhu? Hmm... Bisa, bisa. Terus apa lagi yang bisa? Hmm... Apa ya? Jarak ini, Bu. Jarak rumah. Saya sama Yejut, Bu. Iya, biar. Nggak. Jadi, kesimpulannya tadi, perbandingan itu apa? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Dari yang awal kita bahas. Oh... Iya, ngerti, Bu. Jadi, perbandingan itu membandingkan dua besaran. Iya, betul. Tapi... Hah? Udah tapi-nya? Udah. Udah. Kurang tepat ya, mungkin ada yang mau melengkapi. Boleh, aku, Bu. Tapi sebelumnya, Ibu mau nanya nih. Kalau misalnya, berat badan Ibu itu lebih tinggi dari tinggi badan Yazid. Itu bisa dijadikan sebagai perbandingan nggak? Hmm... Bisa, Bu. Tapi rasis, Bu. Soalnya, kok cewek yang lebih berat? Berat badan dengan tinggi badan Yazid. Berat badan Ibu dengan tinggi badan Yazid. Bisa dibandingkan tidak? Oh... Kalau itu... Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Hmm... Besarannya beda. Satunya... Berat, satunya tinggi... Betul, betul. Jadi, ada syarat tambahan perbandingan itu apa? Hmm... Berat... Besarannya harus sejenis, Bu. Seperti itu. Digabungkan kalimatnya jadi bagaimana? Perbandingan adalah... Membandingkan... Ini, Bu. Membandingkan dua besaran yang sejenis. Gitu, Bu. Iya, pintar. Jadi, perbandingan itu adalah... Bandingkan dua besaran yang sejenis. Benar, ya. Oke. Nah, tadi kita udah tahu nih tentang... Perbandingan itu apa? Dan yang seperti apa? Nah, coba di sini kita bandingkan bersama-sama, ya. Ya, Bu. Di sini ada berapa jumlah orang yang sedang berfoto? Jumlah orang yang sedang berfoto ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada yang mau nyoba nggak? Dari jenis kelamin, Bu. Iya, bisa. Ada tujuh orang perempuan dari enam belas orang total. Jadi, ada tujuh dari enam belas orang adalah perempuan, gitu. Iya, betul. Ya, pernyataan pertama tujuh dari enam belas... Apa? Orang yang ada di dalam foto ini adalah perempuan. Selanjutnya. Ya, nih, Bu. Sembilan dari enam belas orang itu laki-laki, Bu. Iya, betul, ya. Berarti. Betul. Selanjutnya, kita latihan. Kita udah beritahu kan, ya, soal pecahan di SD waktu itu. Aduh, lupa belajar, Bu. Jadi, kita bersama-sama, ya, kita kerjakan. Tapi sebelumnya, Ibu mau nanya dulu nih. Kan tadi anak-anak Ibu udah menyebutkan kalau tujuh dari enam belas yang ada di foto itu adalah perempuan. Kemudian sembilan dari enam belas itu adalah laki-laki. Nah, dari yang tadi disebutkan itu, perbandingan dan rasio itu bisa dituliskan bagaimana? Jangan dicara apa saja. Bu, tadi kan saya bilang ada tujuh perempuan dari enam belas orang yang ada di sana, gitu ya. Berarti jadi tujuh per enam belas jadi pecahan, gitu ya, Bu. Ya, di sini ada dalam bentuk pecahan. Udah Ibu spoiler. Jadi, perbandingan itu bisa dituliskan ke dalam bentuk pecahan. Terus apa lagi bisa dimasukkan ke dalam bentuk apa lagi? Titik dua, Bu. Kalau dari saya, Bu. Nah, jadi itu ada sembilan laki-laki sama tujuh perempuan, gitu. Jadi, sembilan titik dua, tujuh, gitu. Jadi, sembilan banding tujuh, seperti itu. Iya. Selanjutnya ada lagi, enggak? Enggak ada, gue, kayaknya. Yakin. Ya, udah Ibu kasih tau ya. Tadi itu sebenarnya udah disebutkan juga ya sama kalian. Dan kalau misalnya sembilan dari enam belas. Nah, kata dari itu juga udah menunjukkan sebuah perbandingan. Jadi, perbandingan itu bisa ditulis dengan cara pecahan, bentuk pecahan. Kemudian dipisahkan dengan tanda titik dua dan kata dari, seperti itu. Sekarang Ibu mau nanya nih, kalau misalnya di suatu kelas, Ibu menyebutkan perbandingan siswa laki-laki dan perempuan itu satu banding dua. Apakah laki-laki itu satu orang dan siswa laki-perempuan itu dua orang? Gimana, Bu, tadi ulangi? Oh, tadi Ibu Bani ngomongnya laki-laki satu, perempuan dua ya? Iya, perbandingan lah. Terus pertanyaannya, apa tadi, Bu, lupa? Pertanyaannya, apakah benar hanya terdiri dari seorang siswa laki-laki dan dua orang siswa perempuan? Kan tadi contohnya yang di foto itu kan jumlahnya tujuh banding sembilan, tujuh orang perempuan, tujuh sembilan orang laki-laki. Apakah Ibu jika Ibu menyebutkan satu banding dua itu sama halnya? Kayak gitu. Satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Tentunya tidak mungkin seperti itu, Bu. Iya, Bu, betul. Bisa. Jadi gimana? Masih bingung, Bu. Sama, Bu. Masih bingung ya, coba kita lanjut aja. Nanti semoga ada pencerahan. Nah, sebenarnya tadi itu berkaitan ya. Kalau perbandingan itu, bentuknya sudah paling sederhana. Jadi ketika sembilan banding tujuh ya, tadi tuh. Di sini. Sembilan banding tujuh. Apakah ini sudah dalam bentuk sederhana atau belum? Sudah, Bu, nggak bisa dibagi lagi. Ya, betul ya. Kalau 6 per 18 itu, bentuk paling sederhananya berapa? 6 dibagi 2, 3, 18 dibagi 2, 9. 3 per 9. 3 per 9, apakah sudah dalam bentuk sederhana? Belum. Belum, Bu. Jadi yang paling sederhananya berapa? Paling sederhananya. Masih bisa bagi 3, Bu. 1 per 3, betul? Ya, 1 per 3. Kemudian untuk mengisi titik-titik di sini, bagaimana caranya? 2, 1-nya dibagi 3. Jadi 7. Jadi 7. Jadi 7. 7. 7, betul, Bu. Berarti ini kali 7 sama dengan 21. Di kali 7, atasnya juga harus sama ya di kali 7? Ya, Bu. Jadi berapa? 7. Terus yang ini? 2, 7 bagi 3, 9. Eh, 9, Bu. Iya, 9. Hasilnya di sini berapa? 9. 9. Ya, betul ya. Jadi 1 banding 3 ini, misalnya di kelas itu ada 1 banding 3. Berarti belum tentu siswanya itu 1 laki-laki, 3 perempuan. Tapi bisa jadi kalau laki-lakinya itu ada 9, perempuannya ada 27. Ini juga sama. Jadi, mau berapa? Misalnya ada berapa? Kalau laki-lakinya mau berapa nih? 5. 5. 5, betul. Berarti bawahnya juga 5. Laki-lakinya 5, berarti perempuannya berapa? 10. Ya, betul ya. Nah, jadi kemungkinan bisa seperti ini. Yuk kita lanjut ke yang nomor B. Berarti ini perbandingan paling sederhananya berapa? 6 dibagi 6, 1. 30 dibagi 6, 5. 1 per 5. 1 per 5. Kemudian yang ini? Jawabannya? 4. Ya, 4. Yang di sini? 5. 5, bu. Ya, betul. Nah, 1 per 5 ini kan bisa ditulis dalam perbandingannya ini gini ya. 1 banding 5. Terus yang ini yang C. Satu orang A. Ibu maunya? Tau. Coba diazit dulu. Yang C. Ini paling sederhananya kenapa? Paling sederhananya. Itu kita tinggal bagi aja. 36 dibagi 8. Eh, tapi nggak bisa deh. 32. 8 dibagi 4 coba. 2 per 36 dibagi 4. 9. 2 per 9. 2 per 9. Berarti titiknya di sini berapa? Itu berarti tinggal 27 dibagi 9. 3. 3 kali 2. 6. 6. Yang di sininya berapa? 6. 3 dibagi 9. 7. Terus 2 kali 7. 14. Pintang. Oke, atau di sini kita tulis berapa? 2 banding. Sambil. Manakah yang rasanya, eh, manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Iya. Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Gimana ya caranya? Boleh pakai persentase? Persentasenya yang dimana itu, Bu? Yang... Itu yang persen? Iya, yang persen. Oh... Baru tahu, Bu. Baru tahu, Bu. Aduh, makasih pisang, Bu. Boleh deh. Aku yang campuran A, Bu. Oh iya, boleh. Gimana nih yang campuran A? Berapa persen? Kan itu gelas, gelasan jeruknya 2. Ada 2. Terus ada gelas air putihnya 3. Bu, Bu. Lalu, di ini, Bu, yang persentasetnya yang dikali 100 ya, Bu? Kali 100%? Apakah ini kita nggak disatukan, ya? Izin nyolok, habis baterai, ini laptopnya. Oh iya, boleh. Bentar. Berbanding 3, Kak, atau berbanding 5? Oh iya, berbanding 5, Bu. Soalnya kan campuran jeruk sama air putihnya. Nah, habis itu dikali ini 100%. Dikali 100%. Hasilnya berapa? Hmm, 100, coret 5, 20. Jadi 40%. Itu, Bu. 20%. Selanjutnya yang campuran B, coba ya, Zid. Bagaimana? Bisa lihat yang dari Purpon nih. Hmm. Halo ya, Zid. Baik ya, Bu. Bayang campuran B, bagaimana cara mengerjakannya? Apakah surah saya terdengar, Bu? Iya, terdengar. Oke. Hmm. Tari pepernya aja jeruk yang paling kuat ya. Hmm. Jadi, 5 per 9. 9? Eh. Coba lihat contoh atasnya sudah dikerjakan Purpon. Oh, 5? 2 per 3, 2. Oh, ditambahin ya? Oh iya, dicampur ya? Karena kan sudah di larutkan ya. Oh. Berarti 5 per 14. Iya, betul. Ya kali? 100. Hasilnya berapa? Hitunya cohet, Bu. 100 bagi 2, 50. Terus 7, 2, 25 per 7. 35. 35? 0,7. 0,7. 0,7. Selanjut. Selanjutnya. Sekarang Purkon yang baca, ayo. Setelah itu ditanyain lintasan manakah yang agung itu. Si agung itu mengendarainya cepet banget gitu. Nah, lintasan manakah juga yang si agung itu mengendarainya lambat. Kayak gitu sih, Bu. Iya. Udah tahu jawabannya gimana cara menyelesaikannya? Siapa yang bisa untuk menyelesaikannya? Gadget, Bu. Kayaknya bisa. Gimana cara menyelesaikannya? Ia?? Itu nombosnya segitiga. Segitiga istimewa. Jadi ada S, P, T. S, T jarak. Nah, betul. S, atas yang atas S. Terus yaitu V. Kiri V per T. Iya, betul. Kita mencari V untuk kewintasan pertama. S per T. S nya 8. T nya 20. jawabannya 0,4 0,4 kemudian 0,4 apa? 20 meter per menit terus yang lintasan keduanya 12 per 24 12 per 24 1 per 2 sama dengan 0,5 coba furcon ibu mau furcon jawab lintasan ketiga yang tiga ya bu itu tuh 24 per 40 sama dengan berapa? itu t berapa ya? 0,6 bu betul gak bu? betul alhamdulillah jadi simpulan jawabannya mana lintasan yang paling cepat dan mana lintasan yang paling lambat yang paling cepat pasti yang lintasan tiga lintasan paling cepat cepat yang ketiga ya betul yang ketiga yang paling lambat yang ini bu yang pertama iya betul paling lambat yang lambat selanjutnya ada perbandingan senilai tadi kan ibu udah bacakan ya di kompetensi dasar nah selanjutnya kita amati nomor satu tentukan apakah himpunan pasangan bilangan ini bukan di atas ya harusnya di bawah proporsi atau tidak jelaskan coba kerjakan dulu masing-masing ibu kasih waktu lima menit nah untuk yang soal nomor dua cobakan di geogebra ya yang bisa boleh yang gak bisa juga gak apa-apa nanti share screen sama anak-anak ibu kasih waktu lima menit siapa yang mau mencoba menjawab nomor satu nomor satu kayaknya mah ya jid bu ya jid coba jelaskan ke temannya bagaimana jawabannya jid mana yang proporsi yang A atau yang B atau keduanya atau tidak ada yang proporsi yang proporsi maksudnya sebanding ibu iya perbandingannya itu sama yang X banding itu sama yakin coba banding soalnya itu kenaikannya dua terus dua empat enam delapan sepuluh yang bawah juga empat enam delapan sepuluh dua belas kenaikannya sebanding terus sama bandingkan dulu dua banding empat paling sederhananya berapa satu per dua satu banding dua yang ini berapa perbandingannya empat dua per tiga dua banding tiga yang ini iya berbeda ya yang satu dengan yang salah berarti ibu tadi coba furcon yang B proporsi tidak waduh oke iya iya proporsi betul proporsi kenapa karena perbandingan ini itunya sebanding tetap tiga per empat seterusnya gitu bu juga ya sama ya betul jadi ini yang proporsi sebanding ini tidak nah nah karena ini kan kita sedang membahas tentang perbandingan senilai jadi perbandingan senilai itu perbandingannya akan selalu sama gitu jadi proporsi ini sama dengan perbandingan senilai mau diliatkan gak dalam bentuk grafiknya ada yang bisa gambarnya gak di geogebra kayaknya aku bisa bu coba share screen iya apakah sudah terlihat bu belum oh sudah nah itu ya oke coba masukkan nilai si yang 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 A dulu boleh yang A dulu jadi yang proporsional yang ini ibu yang G A I J K iya betul kalau grafik perbandingan senilai itu harus berbanding lurus jadi dia harus melewati 0,0 karena yang A itu tidak berbanding lurus jadi dia tidak dikatakan dengan perbandingan senilai seperti itu oke boleh di stop sekarang ibu mau share lagi yang ini sudah terlihat kita bareng-barengnya baca penjelasan siswa dalam menyelesaikan masalah yang ditunjukkan dua gambar berikut adalah benar penjelasan lima penjelasan dini ini benar nah kendaraan sepeda motor di jalan raya suatu kecamatan itu lebih banyak nih sepeda motor lebih banyak dari jika dibandingkan dengan mobil dengan perbandingan sembilan terhadap lima sembilan banding lima kemudian terdapat seratus delapan puluh sepeda motor di kecamatan tersebut berapakah banyak mobil di kecamatan tersebut ini sembilan ini apa tadi peda motor yang lima ini mobil nah lima bilang nih lima masukin ke dalam bentuk pecahan sembilan motor dibagi per lima mobil itu sama dengan seratus delapan puluh motor per X mobil karena kita gak tau ya mobilnya itu ya oh iya ya nanti ya bu disini ada dua puluh sembilan kali dua puluh seratus delapan puluh benar ya lima kali empat puluh seratus hasilnya seratus delapan puluh sama dengan seratus delapan puluh sama jadi X nya didapat seratus kemudian penjelasan D ini juga sama cuma dibaliknya penjelasan D ini mobil dulu lima per sembilan sama aja tapi sebelahnya juga harus sama X mobil per seratus delapan puluh motor nah kalau D ini ngitungnya lima per sembilan ke lima puluh dulu lima ke lima puluh ini kali berapa kali sepuluh kali sepuluh kemudian lima puluh ke seratus dikali berapa kali dua dua iya betul jadi ini juga sama sembilan dekat sepuluh sembilan puluh sembilan puluh kali dua satu delapan puluh jadi dapat kesimpulannya seratus seratus mobil nah sekarang pertanyaannya mengapa Rima mengalihkan dua puluh per dua puluh nih yang ini nah bagaimana dia memperoleh dua puluh sebagai pengalinya kayaknya dia pengen aja bu masa iya kalau misalnya Rima 10 hasilnya kan gak seratus delapan puluh iya beda gini bu bener aku tau aku tau gimana itu tinggal dibagi nah seratus lapan puluh dibagi sembilan 18 dibagi sembilan dua terus ada nol di belakang dua puluh dari situ iya sama ya kayak yang tadi udah dijelasin sama ibu ya jadi kita bisa dapatkan berapa jumlah mobilnya betul selanjutnya yang B apakah penyelesaian Rima ini benar yakin gak penyelesaian Rima ini benar yakin insya Allah bu kenapa soalnya perbandingan perbandingan sama iya tadi ya dia menunjukkan perbandingan senilai tau gak sih kalau misalnya perbandingan senilai itu ketika yang variable atas nih variable motor ini naik 180 yang variable keduanya juga ikut naik yang mobil jadi perbandingan senilai itu cirinya biasanya kalau misalnya variable atasnya itu naik yang bawahnya juga ikut naik variable lainnya ikut naik nah selanjutnya ini perbandingan berbalik nilai perbandingan berbalik nilai ayo kita amati jadi kita amati dulu ya nah disini kita amati dari kecepatan rata-rata X dan waktunya itu Y sama kayak yang tadi yang rumus kecepat S gitu yuk bagaimana itu S S V V E ini apanya V nya ya ya V V ini sebagai T T nah kemudian diketahui nih Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km nah kita coba cek satu-satu ya amati bersama yang sini dulu kalau V berarti kita mencari S nih sama dengan V kali T nih V nya berapa ini kenapa keep keep aja maaf kenapa bisa oke maaf ya ada kendala ini 80 kenapa sih 80 dikali dengan waktunya berapa 6 hasilnya hasilnya 480 nah betul ya yang selanjutnya apa bener coba kita cek lagi 75 kali 6,4 berapa hasilnya sama yang 60 plus 8 sama hasilnya sama yang terakhir 40 lagi 12 sama 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 ya sama setelah itu Alan ingin mengetahui lama perjalanan yang ditempu jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam gimana caranya ada yang mau nyoba tinggal di bagi bu 480 di bagi 50 480 di bagi 50 di bagi 50 kenapa kan nyari waktu caranya jarak per kecepatan S per V jadi hasilnya berapa hasilnya 48 di bagi 5 8 9 9 6 9 6 apa jam jam betul kalau ke dalam bentuk umumnya bisa enggak bentuk umum gimana ini kan masih belum ke dalam bentuk umumnya bentuk umum perbandingan berbalik nilai ibu bantu ya jadi disini 80 kilometer per jam ini sama juga 50 kilometer per jam disimpan di satu tempat karena ini perbandingan berbalik nilai jadi variable yang lainnya yang jamnya ini dibalik yang waktunya yang ditanyakan dibagi dengan waktu yang diketahui ini yang ditanyakan ini yang diketahui kalau berbalik nilai dibalik ini yang ditanyakan yang di atas yang di bawahnya yang diketahui berapa jam 6 jam jadi kalau misalnya kita buat persamaan umumnya jadi bagaimana misalnya 80 ini A1 yang 50 ini A2 terus yang 6 jam ini B1 yang tadi 9,6 itu B2 jadi bagaimana persamaan umumnya dari sini dari sini persamaan umumnya 80 itu A1 ya A1 per 50 apa tadi Bu ini 50 oh A1 per A2 A2 sama dengan B1 per B2 Bu kembali B2 per B1 iya betul ya B2 per B1 nah kita ini kan tadi belum diujikan apakah hasilnya sama dengan hasil ini boleh ya dicoba dulu ya disini 80 dikali 6 sama dengan 50 X 80 kali 6 berapa 480 480 50 X jadi X nya sama dengan berapa 480 480 dibagi dengan hasilnya sama ya 9,6 sama jadi kita mendapatkan persamaan umum dari perbandingan berbalik sekarang ada yang mau menyimpulkan enggak dari pembelajaran kita hari ini yang pertama pastinya perbandingan itu intinya membandingkan dua besaran yang sama ya betul yang kedua banyak aspek yang bisa kita bandingkan dari berat badan terus apa lagi terus bisa menyelesaikannya menggunakan tabel atau grafik di geogibra dan persamaan juga bisa persamaan nya kayak gimana A1 per B1 sama dengan A2 per B2 itu persamaan ini ya terus perbandingan berbalik ini lagi gimana kesimpulannya gimana kalau misalnya disebutkan dalam kata-kata dalam kata-kata kalau dikali gitu Bu setiap perbandingannya itu bakal beda gitu Bu si pecahannya gitu jadi kalau variable yang satu diperbesar yang variable lainnya ikut membesar apa mengecil membesar Bu perbandingan berbalik nilai mengecil mengecil ya terus cara menyelesaikannya gimana sama dengan perbandingan senilai atau beda beda bedanya gimana kalau yang ini mah rumusnya A1 per B1 terus B2 per A sama dengan B2 per A1 betul gak ya betul ada yang kali kayu lagi oh iya udah udah paham udah paham A1 per A2 sebenarnya B2 per B1 dibalik ya variabelnya yang bagian ada lagi yang mau ditambahkan ada yang mau menambahkan lagi kesimpulannya ya bu iya tadi kan yang di geoget berat kalau perbandingan yang senilai itu berbanding lurus bentuk grafiknya terus melewati sumbu koordinat 0-0 gitu iya lurus gitu kalau yang terbanding berbaliknya itu berbentuk kurva jadi itu gitu bu oh iya bisa ya terbayang ya ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini yang ditanyakan kayaknya udah cukup paham bu materinya paham ya udah ngerti paling harus banyak belajar lagi iya harus fokus juga kalau ngedain soal nanti kalah dari porkon bu banyak-banyak latihan lagi banyak belajar kurang ingin main game jaga kesehatan jaga kesehatan terus makan-makanan sehat tidur yang cukup terus olahraga yang teratur pokoknya semangat terus belajarnya ibu akhiri pembelajaran kita hari ini terima kasih atas perhatian anak-anakku mohon maaf apabila ada tutur kata ibu yang tidak berkenan wabila itofiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih bu selamat terima kasih juga selamat menikmati terima kasih selamat menikmati